Seperti misalnya Mas Budi misalnya, gak akan diem dong. Sopingi yang udah kemana-mana misalnya balihonya udah sampe perbatasan terenggale, udah sampe perbatasan belita, menyebar kemana-mana. Memangnya akan diem begitu saja. Atau gatot sunu misalnya, kita gak tau loh. Walaupun partainya tidak merekom dia, bukan tidak mungkin. Kekuatan politiknya masih menyimpan rencana lain begitu kan. Kami memotret, sebenarnya kebutuhan masyarakat Tulungagung terhadap pemimpin di Tulungagung itu seperti apa? Itu ternyata mayoritas pemilih di Tulungagung itu menginginkan pemimpin di Tulungagung itu tahu dan peduli atas kebutuhan sehari-hari. Menuju Tulungagung I bersama pengamat komunikasi politik dan juga komisioner Komisi Informasi Jawa Timur, Elis Yusniawati, SOS MIKOM. Selamat sore Bu Elis. Selamat sore Mbak. Sehat, pressure ini. Kalau yang manggil perkasa itu langsung semangat gitu loh. Harus nyala energinya. Iya dong. Bu Elis, kalau kita berbincang soal pilkada, 2024 Kabupaten Tulungagung, petanya kayak apa Bu? Rekom udah turun nih, dua partai besar. Dua partai besar sudah menurunkan rekomnya pada dua paslon. Aduh, ini agak sudah mulai ini ya, tensinya agak naik ya. Menghangat dan semakin menghangat begitu kan. Karena salah satu paslon itu kemarin yang mendapatkan rekom ternyata tidak dengan kekasihnya gitu kan. Jadi harus putus dulu gitu kan. Eh, kok enggak sama kamu? Gitu. Jadi, tapi ini menarik bahwa konstelasi politik Indonesia itu ternyata kemudian tidak mempengaruhi peta politik yang ada di Tulungagung. Ini Tulungagung ini menarik sekali karena PDIP kembali lagi konsisten dan optimis untuk mendorong gitu. Salah satu paslon yang notabene salah satunya adalah incumbent. Dan salah satunya adalah yang tahu betul soal desa gitu kan. Menarik. Pemuda juga ini yang satu atau pasangannya ini adalah pemuda. Iya. Kepala desa. Kepala desa. Pengalaman di bawah ini sangat luar biasa. Tapi sebelah juga ada kepala desa. Sebelah juga, benar benar. Sebelah juga ada kepala desa. Ini menarik jadinya. Kepala desa juga. Nanti kabarnya juga yang sebelah ini pernah jadi ketua AKD. Nah ini, kepala desa mau kemana nih? Sama-sama teman semua kan? Wah, menarik ini. Sudah jelas ini. Iya, baik. Bu, kalau data nih jeneng kan pasti punya dong data elektabilitas dari Bacalon yang sudah banyak sekali fotonya di mana-mana. Iya, iya. Gimana bu? Tapi saya harus jujur sampaikan Mbak, hasil survei kami lakukan itu sebelum ada paslon yang mendapatkan rekom. Sebelum rekom turun dan kami baru memotret elektabilitas personal. Secara personal. Secara personal. Jadi karena kemarin itu waktu kami turun survei itu belum terbaca ini mau sama siapa, ini mau sama siapa, begitu kan. Bahkan nama dokter Pri itu masih ada di daftar kami, begitu. Nah, ada dua hal yang menjadi catatan. Menarik sekali. Tapi sebelum ke situ kita ngomong tingkat kepuasan masyarakat tulung agung terhadap pemerintahan. Nah, ini kan sebenarnya kalau ada incumbent yang maju ini menjadi catatan penting. Kamu maju, catatan kamu yang di-record masyarakat tulung agung terhadap masa kepemimpinanmu seperti apa, begitu. Jadi kemarin itu kita mencatat dari hasil survei yang dilakukan oleh Hujung Galu Institut itu tingkat kepuasan masyarakat tulung agung terhadap Maria Tobirowo dan Gatot Sunu itu 78, sekian persen. Mereka puas. Tingkat kepuasannya begitu. Tingkat kepuasan di situ. Di situ. Artinya ini kalau tidak sampai 80 ke atas kan sebenarnya kurang baik ya. Tapi hasil survei akseptabilitas dan elektabilitas itu ngomong Berbeda. Berbeda. Bahwa masyarakat tulung agung ada empat besar yang kami potret ya. Ternyata akseptabilitas masyarakat tulung agung terhadap Maria Tobirowo masih tertinggi. Kalau kita ngomong empat besar ya. Yang pertama Maria Tobirowo. Yang kedua Gatot Sunu. Ini udah pasangan dong ya. Ini kenapa? Karena popularitasnya dua orang ini pasti sudah lebih duluan. Lebih dulu dari yang lainnya. Nah yang ketiga ini adalah Bu Susi. Bu Susi ketua DPC, PDIP. Yang kabarnya kemarin juga ada niatan untuk macung juga ya. Walaupun kita belum bisa baca dia AG1 atau AG2. Dan yang keempat ini yang mengejutkan. Bikin saya terenyak ternyata rektor UIN 1 tulung agung periode kemarin. Prof. Maftukin. Eh ini kenapa gitu? Setelah saya telusuri ternyata nama beliau juga pernah berseliveran di bursa ini ya cabup-cabup-cabup-cabup-cabup-terenggale begitu kan pas kamas Emil di dibawa ke Jawa Timur begitu kan. Oh oke. Lalu kita memotret elektabilitasnya. Kalau akseptabilitasnya tertinggi Maria Tobirowo bagaimana dengan elektabilitas? Karena kalau kita ngomong rumus akseptabilitas tidak sama dengan elektabilitas begitu kan. sama halnya popularitas tidak sama dengan elektabilitas begitu. Ternyata Maria Tobirowo dengan tingkat kepuasan masyarakat yang masih di angka 78 itu Maria Tobirowo elektabilitasnya tertinggi loh. Masih tertinggi juga? yang kedua masih Gatotsunu dan ini untuk elektabilitas antara Bu Susi dan Prof. Maftukin ini bertukar tempat. Jadi elektabilitasnya Prof. Maftukin nomor tiga baru Bu Susi menyusul di bawahnya. Jadi begitu mbak. Oke. Kalau calon yang saat ini muncul nih dapat rekom kan dua kemudian kita lihat juga kan ada tokoh-tokoh muda baru nih. Betul. Di beberapa ruas jalan kita tahu dan juga di media sosial. Nah nanti ini akan seperti apa peta politik di Kabupaten Tulung Agung? Jangan-jangan nanti muncul nih ada tokoh baru yang mengejutkan nih. Mudah. Mbak aku ini ya saya cerita dulu terkait dengan Kabupaten lain begitu. Di Kabupaten Di tetangga? Agak jauh. Agak jauh. Agak jauh. Tapi masih ada hubungannya dengan Tulung Agung kalau kita ngomong Tulung Agung di masa lalu begitu. Kabupaten Mojokerto Mojokerto. Mojokerto 80%-nya legislatif itu adalah orang-orang baru. 80%. 80%. Dan dari 80% itu semuanya anak-anak muda. Jadi yang senior yang sudah bertahun-tahun berperiode-periode jadi ini cuma 20% disisain. Oke. Nah ini memang apa relevansinya dengan Tulung Agung? Tulung Agung ini saat ini itu yang menentukan anak muda. makanya dari awal lepas Februari kemarin ya orang cenderung sudah menganggap yaudah selesai walaupun perhitungan resmi belum di launch oleh KPU tapi dia menganggap sudah selesai karena kita mikirin nih Kabupaten sudah pilkada ke depan ini mau ditata kayak gimana. Narasi yang berselewuran di Tulung Agung itu sudah Sudah waktunya yang muda ini bukan berarti dalam konteks politik kita tidak percaya pada senior tapi senioritas itu sudah sangat tipis nilainya untuk kita gunakan bicara tentang masa depan artinya kan untuk menjagokan anak muda di Tulung Agung itu sangat besar karena pemilihnya juga banyak yang muda nih ada sekitar 20k pemilih pemula betul di Tulung Agung kalau mau agak agak selengean dikit mbak belakangan ini banyak jokes yang berseliwuran apapun yang berseliwuran kalau yang jokesnya bapak-bapak paling mentah aduh jokes bapak-bapak geleng kepala aja gitu ya betul bayangkan secara politik kalau misalnya itu di korelasikan dengan politik aduh bapak-bapak lagi nih kan jadi anak muda gak asing ya jokesnya pasti garing gitu kan oke lah mungkin memang sudah waktunya kita bicara anak muda dan ini mungkin kalau kita melihat pada paslon paslon yang sudah dapet rekom saat ini ada dua paslon gitu mungkin itu alasan dari Marioto Birowo dengan elektabilitas tertinggi itu menggandeng Pak Didi misalnya yang notabene ya berumur Pak Didi tapi masih bisa dikategorikan muda karena juga kabarnya single ya eh ups oke sampai disitu ya sampai disitu kalau kita bilang anak muda kemudian Pak Marioto Birowo ini kan gandeng Mas Didi saya bilangnya masih muda kepala desa kepala desa Pak Baharudin gandengnya Pak Danang kepala desa belum lagi muncul di beberapa balihu ini kepala desa semua banyak loh iya sopingin dan lain sebagainya betul Mbah Pucung Suat Bagio betul ini muncul nama-nama kepala desa apa dari pandangan penjenengan ini terkait dengan kepala desa yang maju nih berani loh mereka saya sebenarnya harus agak bisik-bisik ini oke sebenarnya apakah AKD di Tulungagung pecah begitu kan kalau misalnya memang AKD nya itu kuat kenapa harus banyak-banyak dari kalangan mereka yang maju harusnya harusnya sepakat aja oke satu suara satu suara kenapa tidak gitu tapi kalau ngomong satu suara pun tidak berwarna dong politik di Tulungagung artinya demokratisasi di Tulungagung itu masih berdiri dengan tegak mbak kenapa karena oke walaupun dua AG2 yang kemudian dapat rekom untuk membersamai AG1 nya dari kalangan kepala desa tapi yang lainnya masih banyak loh ini yang yang belum bukan tidak ya saat ini belum muncul atau belum mendapatkan rekom munculnya sudah tapi rekom belum begitu kan nah ini artinya ada dinamisasi dari teman-teman AKD ini yang kemudian loh wis wayai nah wayai ini yang akan kita kasih tau wayai ini apakah bisa grabbing perspektif dari masyarakat Tulungagung yang notabene didominasi oleh pemilih pemula pemilih pemula ini bukan yang baru milih talangan SMA atau di awal-awal kuliah tapi juga anak-anak kuliah ini masih bisa kita kategorikan sebagai pemilih pemula yang awarenessnya terhadap politik masih belum mateng banget nah ini kan gampang digiring hanya saja gampang digiringnya itu masih punya perspektif dong anak-anak Tulungagung yang kemudian kalau kita ngomong pada kalangan mahasiswa walaupun ada tiga universitas besar disini ya Universitas Islam Negeri UIN ada UBI ada UNITA ada Muhammadiyah dan masih ada stikas tapi kan dominasi mahasiswa itu ada di UIN 1 begitu kan nah anak-anak ini kalau kita sepelekan dalam konteks politik bahaya loh mbak mereka mungkin terlihat tidak aware dengan politik karena saat ini kebutuhan terdekat mereka itu bisa menghasilkan pendapatannya ada income yang mereka dapat tanpa harus bekerja dengan serius beberapa politisi sudah memanfaatkan betul sudah memanfaatkan kondisi itu anak muda saya misalnya sama pandan yang diajak bu ya ikut asik ya bukan gak mungkin saya ngajak teman-teman yang lain gitu oke baik kalau kita kembali ke calon nih beberapa tadi kan ngobrol soal income mau gak mau ini sudah promosinya udah lama udah lama modalnya udah satu periode belum lagi munculnya nama-nama anak muda yang ada di Tulung Agung ASN di Tulung Agung juga ada yang maju kira-kira nanti akan ada kejutan lagi gak sih di pilkada Tulung Agung pendaftaran kan masih nanti di akhir Agustus ya 27 sampai 29 kira-kira akankah ada kejutan sepertinya sepertinya ya kalau kita menunggu kejutan saya pribadi menunggu kejutan koalisi partai mbak koalisi partai ini yang akan menentukan kalau koalisi partainya itu sudah bisa muncul terlihat hampir bisa dipastikan pemenangnya siapa artinya pertaruhannya sekarang paslon ini memastikan koalisi yang mendukung dia siapa nih kan ini masih dari PDI ke Mariatobirowadidi Gerindra masih pada Mas Barudin sama Mas Danang begitu nah ini mau gandeng dari mana lagi gitu kan yang biru mau kemana nih yang kuning mau kemana yang hijau mau kemana nah ini menentukan paling tidak tiga partai ini yang akan menentukan kemenangan dari paslon atau jangan-jangan kejutannya tiga ini munculin calonnya sendiri-sendiri nih bisa jadi bisa jadi kuning dengan perolehan dua kursi kemarin sudah pasti sangat pede nih untuk bisa maju tinggal nih sebenarnya penentunya ini di paslon ini PDI mau mau koalisi sama siapa nih kejutannya akan disitu mbak atau jangan-jangan yang belum terlihat dapet paslon ini ternyata sudah menggadang-gadang oke deh demokrat ntar dulu ya jangan kemana-mana ya sama aku aja jangan-jangan begitu padahal ada salah satu paslon yang udah dapet rekom udah pede banget bakalan didukung itu jangan-jangan begitu artinya kalau ditanya kejutannya kejutannya justru pada koalisi partainya koalisi partainya kita tunggu aja kalau prediksi Bu Elis ada berapa poros Bu? bukan prediksi ya lebih pada beginilah dari 2014 2019 pemilu dan pilkada itu kita selalu dihadapkan pada dua pilihan head to head nggak menarik Mbak tidak ada gagasan kalau head to head kalau head to head ini ya kalau nggak kanan kiri kan kenapa kita tidak memunculkan poros tengah gitu poros tengah yang notabene mungkin kalau poros tengah ini katanya ada ya semua hal ini ada dalilnya tapi sebaik-baiknya perkara kan yang di tengah nah atau jangan-jangan kemarin kemenangan nomor dua itu karena dia sebaik-baiknya perkara ada di tengah tengah aja deh mungkin tapi harapan saya ada dinamika di tulung agung itu yang mencerdaskan bahwa kita tidak harus dipilihkan merah atau hitam atau putih satu atau dua gitu kalau dilihat dari kepercayaan dokter kasil misalnya yang belakangan ini muncul pendapatnya dia masih yakin loh bakal dapet rekom tongkat estafet itu kan tidak serta merta celing langsung dia pegang masih ada seniornya diataskan dokter pri misalnya saya pikir menyerahkan tongkat estafet gak mungkin dilepas begitu saja ini kan ya walaupun di dalam konteks politik bisa apa saja tapi pasti ada pembicaraan lebih lanjut seperti misalnya mas Budi misalnya gak akan diem dong sopingi yang udah kemana-mana misalnya balihonya udah sampai perbatasan terenggale udah sampai perbatasan belitar menyebar kemana-mana memangnya akan diam begitu saja atau gatotsunu misalnya kita gak tahu loh walaupun partainya tidak merekom dia bukan tidak mungkin kekuatan politiknya masih menyimpan rencana lain begitu kan bisa saja atau sebagaimana yang kemudian saya pribadi anggap keren ya kita belum lihat loh ada yang maju dari independen misalnya atau bisakah gitu kan karena desakan aku mes mengantongi suara nih mau tidak mau partai yang disodorin iki loh aku sudah mengantongi suara loh ternyata bisa berubah mereka punya bacaan lain kita gak tahu loh mbak itu kejutan yang akan luar biasa tapi saya berharap memang tidak selesai pada dua paslon yang sudah direkom ini gitu agar perang gagasan itu benar-benar bisa kita baca untuk tulunagung ke depan gitu oke baik kita kembali nih soal drama rekom yang sudah diberikan ini kira-kira last minute bisa berubah gak ya bu apa sih yang gak bisa berubah di politik apa sih yang gak bisa berubah di politik bisa jadi ya sekarang begini alasannya apa bu gini yang menarik kita ngomong satu partai dulu ya PDI bayangkan yang maju itu incumbent maju semua ini banteng semua loh ketua DPC nya maju juga maju juga ada ada 8 atau 9 orang yang kemudian mendaftar lewat PDI walaupun 3 nya kemudian dianulir begitu kan ada 3 nama yang dianulir dari PDI ini menarik loh tiba-tiba kalau kita ngomong mau yang bertaruh besar-besaran kan harusnya Bu Susi nih kenapa nih maaf Bu Susi ya kan sudah gak lolos gak lolos di jatim kan artinya dia mau ngapain gitu kan kalau kita gak mati-matian di tulungagung tapi kan dia harus tegak lurus sama partainya bahwa yang direkom partai adalah Marieto Birowo dia masih ketua kalau dia masih ketua DPC aman tapi ngomong gak tetsunu kepentingannya kepentingan yang ngomong politik sepenuhnya adalah kepentingan yang ngomong ini bakal kalau ada kemungkinan berubah sangat mungkin yang saya bilang tadi ini PKB ini Demokrat ini Golkar belum kemana-mana nih atau mungkin atau mungkin ya ini boleh gibah gak sih sebenarnya kan fenomena menarik dari PDI ini selalu muncul the last minute tapi untuk pemilu 2024 ini PDI selalu mendahului pil pres capresnya dia duluin yang lainnya belum di clear dia di clear dulu udah muncul namanya nih sekarang pilkada kita ngomong tolong ngagung aja PDI muncul duluan fix udah orang-orang terlupa pada fenomena di 2019-2014 itu bahwa ada fenomena mahar politik kita tahu ngomong PDI selalu kita ngomong siapa yang bisa bayar mahar lebih tinggi itu yang dapat rekom no sekarang kita tidak membaca itu dari PDI nyaris PDI itu mendahului dan yaudah fix jadi kayak semacam dia mau melegitimasi dirinya mau melegasi dirinya bahwa aku konsisten pada apa yang aku sampaikan disusul kemudian Gerindra Mas Barudin sama Mas Danang begitu nah ini tiga nih belum nih PDI bisa gak menggandeng salah satu dari ketiganya atau bahkan ketiganya dan Gerindra bisa gak atau justru karena komunikasi politiknya tidak harmonis begitu ternyata ketiganya ini nanti malah justru bikin bikin poros sendiri nih oke kamu sama kamu dia sama dia aku sama aku nih aku sama aku nih hanya saja sekarang pertaruhannya apa yang menarik dari masing-masing paslon ini ini kan yang akan menentukan personalnya ya tidak hanya kemudian gagasannya tapi juga personal brandingnya mbak kekuatan personnya sendiri iya kekuatan personnya sendiri apa yang kemudian Mas Danang sama Mas Barudin ini sebenarnya kalau ngomong konteks muda dia udah menang deh dua-duanya udah menang sebelah kan ada seniornya kalau ngomong anak muda kan tapi apakah anak muda ini bisa dilepas begitu saja apakah sebenarnya anak muda butuh bimbingan dari yang senior gitu ya yang notabene sudah makan asam garam lebih lama di dunia politik pengalaman yang sudah luar biasa kita kembali ke ini pemilih pemilih di tulung agung 20K ini adalah pemilih pemula kemudian juga kita tidak bisa mengabaikan pemilih yang sebelumnya sudah terdaftar begitu ya atau yang sudah senior kita bilangnya yang sudah banyak atau secara ting dia berpikir misi dan misi tipenya kayak apa ini nanti tilkada 2024 tulung agung belis kita boleh ini gak sih ngeliat ke depan pada Februari kemarin waktu pilek ya waktu pilek pilpres pilek itu tulung agung mengejutkan loh sangat mengejutkan karena kalau kita ngomong dari Golkar Golkar yang bikin bikin kejutan luar biasa Golkar ini ada incumbent yang notabene dia ketua DPD kuat dong modelnya tidak hanya logistiknya tapi model suara sudah kuat tapi di selain itu ada satu nama yang menjadi tanggung jawab besar dari ketua DPD ini bisa dari atasnya bilang dia harus menang loh tapi ada yang terlupa bahwa ada dua periode bupati yang juga mencalonkan ini membuka mata kita bahwa politik hutang budi itu masih berlaku di tulung agung mbak artinya kalau dilihat dari pengalaman pilek kemarin ini Golkar ini menentukan loh sebenarnya kita ngomong persenanya Pak Heru kemana nih gak usah statement Pak Heru nempel berdirinya lebih dekat kemana akan berpengaruh kenapa politik hutang budi di tulung agung itu masih sangat melekat ya ya matah raman ini budaya matah raman kita harus memahami bahwa tulung agung itu masih ngegemi dengan kuat budaya matah raman begitu kan tapi kalau misalnya kita lihat dari perspektif lain kita harus ngomong siapa pemilih potensial di tulung agung pemilih potensial ini yang sudah sadar dirinya punya hak suara dan akan menggunakan hak suaranya itu 20k ini apakah dia pemilih potensial dia pemilih pemula oke tapi apakah pemilih potensial pemilih potensial ini sebenarnya sadar dirinya itu punya hak suara tinggal dicolek tinggal dicolek aja secara politis dia hanya tinggal diingatkan gunakan hak suaramu dan dia sebagai pemilih potensial dia cuma pengen tahu kenapa aku harus menggunakan suaraku pemilih potensial begitu pemilih potensial ini range umurnya tidak hanya kemudian X atau Y saja tapi juga baby boomers gitu kita tahu lah populasi dunia saat ini didominasi oleh baby bonus demografi gitu kan usia produktif mendominasi populasi ini kan beririsan semua kategori nih tapi kalau boleh saya saya nyontek hasil survei kami kemarin ya boleh oke disini disebutkan sorry generasi X rentan umurnya dari 38 sampai 58 tahun itu mendominasi pemilih di Tulungagung itu sebesar 46,27% itu pemilih Tulungagung tapi kan dari 46 itu kita tidak tahu pemilih potensialnya yang mana nah kami garis bawahi lagi kami dari Ujung Galuh Institut sudah melakukan kajian pemilih potensial ini tahu dia punya hak suara hanya dia ingin tahu kenapa aku harus menggunakan hak suaraku untuk siapa hak suaraku aku gunakan yang kedua pemilih pemilih di Tulungagung itu pada kategori generasi Y yaitu rentang umurnya 24 sampai 37 tahun itu di di posisi kedua 19,14% dan baby boomers itu 59 tahun ke atas itu di posisi ketiga masih 19% juga tertaut hanya beberapa 0, sekian persen dan generasi Z nya 15,28% kalau Mbak Neneng dan teman-teman kawan-kawan perkasa akan tahu sebenarnya dominasi pemilih itu ada di mana dominasi pemilih kalau kita mengacu pada 20K itu ada di generasi Y sama generasi X sorry Y sorry X sama Z X sama Z X sama Z kalau ditambahkan 46 sama 15 itu potensi 61 61% 61% yang akan menentukan kemenangan di Tulungagung suara tapi akankah mereka ini kira-kira diperkirakan aja nih dari pengalaman sebelumnya nih mereka nanti milih yang benar-benar tahu nih visi-misinya apa gegesannya untuk Tulungagung atau hanya Wani Piro Wani Piro waduh ngomong money politik ya oke money politik itu kan agak rentan sorry Mbak kami memotret sebenarnya kebutuhan masyarakat Tulungagung terhadap pemimpin di Tulungagung itu seperti apa itu ternyata mayoritas pemilih di Tulungagung itu menginginkan pemimpin di Tulungagung itu tahu dan peduli atas kebutuhan sehari-hari kebutuhan pemenuhan pemenuhan kebutuhan sehari-hari dari masyarakat Tulungagung artinya kalau dia punya visi ke depan terkait dengan jawaban atas pengangguran jawaban atas kemiskinan ini sudah mengantongi sekian persen ini yang utama dia harus tahu ini jadi masyarakat Tulungagung itu tidak yang tua tidak yang mudah sama karena kebutuhan kita ngomong pasca pandemi itu banyak sekali dinamika kehidupan yang terjadi di segala aspek terutama tantangan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari ternyata survei kami juga bisa merekap itu keinginan masyarakat Tulungagung itu apa sih ternyata itu jadi bisa mungkin pemilih potensial ini baik dari segala generasi itu akan menggunakan hak pilihnya pada paslon yang peduli dan aware atas pemenuhan kebutuhan ini bukan BLT atau apa itu kan memang program pemerintah tapi apa inovasimu untuk mensejahterakan masyarakat di Tulungagung terutama pemenuhan atas kebutuhan sehari-hari dan pemenuhan atas kebutuhan pekerjaan karena kalau sekarang kita ngomong Tulungagung itu universitasnya besar banyak sekali walaupun yang kita bilang iya tapi kan dari luar enggak yang sekolah di Tulungagung sendiri juga banyak kalau lulus mau jadi apa apakah mungkin dengan tingkat pendidikan masyarakat Tulungagung yang masih tidak terlalu tinggi tidak terlalu tinggi itu lulusan-lulusan dari S1 ini kembali ke sawah apakah kita puas dengan hanya begitu saja sementara sekarang keniscayaan dalam konteks teknologi ini sangat besar sekali nah ini tantangan dari pemimpin ke depan anak-anak muda kenapa kemarin kita dari pilek kemarin sudah bisa memetakan anak-anak muda 60% dari pemilih potensial di Tulungagung itu kemudian memilih calegnya itu karena dia punya program yang nyata yang bisa dirasakan langsung jadi kita sudah hari ini sudah tidak bisa memberikan apa ya iming-iming mbak kita gak bisa nanti kalau saya jadi saya akan begini itu sudah tidak bisa jadi bukti yang nyata jadi bukti yang nyata waktu kita ngobrol di studio ya Bu Elis atau siapa waktu itu pemilih yang pemimpin yang seperti apa yang diharapkan yang mau ngopi bareng katanya kayak gitu sama anak muda ayolah agendakan kita bilang kemarin contohnya itu kayak mas Dito mas Dito di Kediri yang sempat nih ngobrol bareng sama anak muda nah ini sudahkah Belis ngeliat ngeliat belum sih calon kita yang kayak gitu Belis belum belum ya saya belum mungkin ini belum sedekat itu mungkin ada tapi masih dengan forum-forum kecil yang notabene itu sebenarnya gini kalian puas dengan konstituen kalian sendiri atau mau memperluas perolehan suaranya kita sudah tidak bisa lagi ngomong pemilih pemula atau pemilih yang tidak pemula atau pemilih senior kita sekarang itu ngomong strategis pemilih potensial pemilih potensial itu kalau kamu bisa tak ini munculin kepercayaan udah dapet itulah pemilih potensial artinya begini kalau kita ngomong pada konteks politik di bawah itu ngitung betting sudah mbak sudah ngitung betting ngitung betting ini adalah pemilih potensial yang kita hitung hari ini harusnya tipe menangan ini udah punya dong sudah dong sebenarnya kan ini ini tabungan ya dari Februari kemarin gitu bukan dari 2019 justru kenapa karena kan gak mungkin orang itu ujuk-ujuk terus tiba-tiba oh iya aku mau macung deh gitu kan enggak tapi dia berhitung kekuatannya sejauh mana nah ini adalah calon-calon pemimpin yang cerdas begitu loh jangan tiba-tiba karena aku punya duit aku punya suara aku maju ini celaka mbak karena kita harus menghitung pemilih potensial nah kita sudah menghitung tadi ya dari hasil surveinya hujung galuh institut 61 persen koma 61,50 sekian persen itu pemilih yang akan memenangkan pemilih potensial yang ada di tulung agung gabungan antara generasi X dan generasi Z itu ada gen Z dan generasi yang mungkin belum move on dari Z ke X gitu kan kan saya sekarang Y saya belum move on dari generasi X misalnya nah ini yang kemudian menjadi sasaran empuk untuk memenangkan paslon dan mereka yang bilang bahwa apa sih kenyataan terdekat yang bisa kamu berikan ke saya ini kenyataan terdekat bukan kalau nanti ya kalau saya sudah jadi ya kalau kamu jadi kalau enggak jadi pun kalau kamu ingat kalau enggak kan gitu karena kalau sudah jadi ya udah duduk aja di kursinya enak tapi kenyataan terdekat kayak misalnya sekarang medsos itu udah yang pegang anak muda terus apa ya ngitung beteng walaupun mungkin secara konsep masih senior-senior ini melibatkan anak muda melibatkan yang 61,50 sekian itu artinya apa ini tidak hanya sekedar memenangkan paslon tapi ini adalah salah satu pendidikan politik bahwa politik itu tidak hanya milik politisi tapi milikmu kamu yang bisa mengendalikan loh caleg-caleg kemarin yang dapil sini itu yang kerja anak muda semua mbak yang notabene masih ngurusin skripsi sama ngurusin target ini cuan cuan gitu loh jadi itu kebutuhan terdekat masyarakat tulungagung bisa dipenuhi dengan cara apa itu akan menjawab tuh dukungan politik gue gitu oke closingnya nih siap harapannya apa nih di pilkada 2024 tulungagung Bu Elis jujur kalau melihat data dan kenyataan yang ada saat ini saya berharap ini saya pribadi berharap bahwa ada pendidikan politik yang melahirkan pemilih-pemilih cerdas sehingga dari pemilih-pemilih cerdas itulah muncul pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab kita sebenarnya gak butuh pemimpin cerdas mbak gitu pemimpin itu memang harus kita percaya dia ketiban sampur dari ilahi itu takdir ilahi dia gak perlu gak perlu cerdas dia hanya perlu bertanggung jawab kecerdasan atas kepemimpinannya itu dia hanya bisa menempatkan orang-orang yang tepat pada posisi yang tepat maka kerjanya akan baik kalau dia menyadari aku pemimpin aku harus memilih orang-orang yang tepat yang berada di belakangku untuk memajukan tulung agung itu pemanfaatan potensial SDM yang ada di tulung agung semua akan terlibat semua akan memiliki semua akan memikirkan tulung agung ke depan jadi begitu mbak pendidikan politik ini asal penting mbak baik terima kasih belis siap siap di menuju tulung agung ke satu kami juga hasil survei berikutnya siap agak seperti apa perkembangannya siap thank you mbak thank you perkasa selamat menikmati selamat menikmati